Selamat sore Wadiah Balat Info Buri Nyai, kami kembali hadir dengan info dari Kabupaten Bandung. Hari ini, kami berada di lapang Nagrek Bersatu Desa Citaman Kecamatan Nagrek untuk meliput acara yang sangat spesial. Bupati Bandung, Dr. H.M. Dadang Supriyatna, baru saja membuka Lombang Merpati Tinggi Bupati KAP 2024. Acara ini berlangsung meriah dan dihadiri oleh ribuan pecinta merpati dari berbagai daerah. Kita ikuti laporan dari reporter Handal Kami Den Jaya di lapangan yang akan memberikan informasi lebih mendalam mengenai acara ini. Selamat sore Rara Putri dan Wadiah Balat Info Buri Nyai. Saya berada di lapang Nagrek Bersatu, tempat di mana Lombang Merpati Tinggi Bupati KAP 2024 digelar. Acara ini menarik perhatian banyak penggemar Merpati, dengan jumlah peserta mencapai 320 orang. Ini merupakan rekor pertama di lapangan ini, dan menunjukkan betapa antusiasnya masyarakat terhadap Lomba Merpati ini. Acara ini juga dihadiri oleh perwakilan Dinas Pertanian Kabupaten Bandung, Camat Nagrek Engjang Wahyudin, Ketua Panitia Aset Saepudin, para Kepala Desa Sekejamatan Nagrek, Kaukau Pemuda dari KNPI, Karantaruna, Ketua RTRW, serta para peserta Lomba. Bupati Bandung HM Dadang Supriyatna membuka acara dengan penuh semangat. Bupati KAP 2024 yang ketiga ini, yang ketiga itu dari pertama di CWD, kedua di Banyaran, sekarang di Nagrek, dan insya Allah berikutnya di Majalaya. Ya, mudah-mudahan dalam pelaksanaan Lomba Merpati Tinggi bisa berjalan dengan lancar, maka dengan ucapkan bismillahirrahmanirrahim, Lomba Merpati Tinggi Bupati KAPDAS secara resmi dinyatakan dimulai. Berserahkan, sehat, panjang umur berkah, kabupaten, dan perbiayaan jadwal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bupati menyampaikan bahwa acara ini merupakan yang ketiga kalinya diadakan setelah sebelumnya dilaksanakan di CWD dan Banjaran. Hari ini kita mengadakan perlombaan Merpati Tinggi di Nagrek dan insya Allah akan dilanjutkan di Majalaya, ujar Bupati Dadang. Beliau juga menjelaskan pentingnya perlombaan ini sebagai wadah bagi komunitas pecinta Merpati. Hari ini saya hadir untuk membuka acara Lomba Merpati Tinggi yang ketiga kalinya ya. Karena ini kita sudah berjalan di CWD, yang keduanya di Banjaran, yang sekarang di Nagrek, dan insya Allah berikutnya di Majalaya. Kenapa saya adakan perlombaan Merpati Tinggi, karena ini merupakan suatu komunitas yang memang hobinya untuk Lomba Merpati. Jadi saya kira memang ada berapa ribu penggemar daripada Merpati yang di Koko Juhan Pukang Haji Asepteo. Tentunya ini salah satu komunitas yang harus kita perhatikan juga, maka tidak adanya perlombaan Merpati Tinggi yang dilaksanakan di Kabupaten Bandung dan melengkapi Pasifikasi Cepdas. Sudah bisa menjeluruhkan di saya, kemudian, dengan tetap supportivitas dan tetap bisa ada. Kalau mau di hadir, kewis, 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 kewis. Kang Awis, perwakilan panitia, juga mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada semua peserta dan pengunjung. Kami sangat berterima kasih kepada semua pihat yang telah berpartisipasi dan membuat acara ini sukses. Jumlah peserta mencapai 320 burung, yang merupakan rekor pertama di lapang nagrek bersatu, kata Kang Awis dengan penuh kebanggaan. Terutama kami banyak-banyak sopan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan. Yang begitu sangat antusias mengikuti perhelatan perlombaan Bupati Kap yang diselenggarakan di nagrek bersatu ini. Dan alhamdulillah untuk perhelatan perlombaan lomba ring di awal, kita mencapai 320 burung. Itu yang mungkin rekor bagi lapang nagrek bersatu, rekor pertama di perhelatan Bupati Kap yang pertama kali diadakan di nagrek bersatu. Para peserta dari mana aja Kang? Ini para peserta lumayan ya, dari Bandung Timur, dari Bandung Selatan, juga dari Garut, dari Tasik, alhamdulillah. Mereka menyempatkan diri untuk mengikuti perlombaan yang diselenggarakan di nagrek bersatu. Apakah ini akan berkelanjutan terus-menerus Kang, piala Bupati ini? Mudah-mudahan, mudah-mudahan. Mudah-mudahan berkelanjutan, tapi kami berharap ini berkelanjutan, tapi ya itu dikembalikan lagi kepada para peserta. Pesan untuk peserta sendiri Kang? Pesan untuk para peserta ya mungkin bersemangat aja, lebih bersemangat, lebih harus bisa menjaga fail-play aja. Rara Putri dan Wadiyah Balat Infoburinya, kami juga mendapat komentar dari beberapa peserta lomba. Dona dari Bandung Timur mengatakan, yang penting semangat, solid, dan sukses selalu untuk lapang nagrek bersatu. Erik Setiawan dari Malang Bom Garut berharap kegiatan ini terus berlanjut dengan lancar, sementara Ridwan dari Mario Majalaya yakin bahwa piala Bupati akan menjadi milik mereka. Zia Ulhak dari Limbangan Garut berharap acara ini bebas dari hal-hal yang tidak diinginkan dan sukses, sementara Diki Permana dari Atena Bandung menambahkan bahwa mereka siap bertanding dengan semangat. Kelasnya ada macam-macam. Di antaranya? Di Omaring. Pernah dapat menjoroik gak, Kang? Pernah. Di? Di Magrek. Girimekar. Di Lapang Girimekar. Girimekar. Pesan untuk penitia, Kang? Yang penting semangat, solid, sukses selalu lah buat Lapang Nagrek. Di Malangmu. Malang Bom Garut. Yang mohon Alhamdulillah tiasa partisipasi gitu, Kang, di acara Bupati Kap di Nagrek. Alhamdulillah. Ngiring kelas naun, Kang. Ring nganggo ngiringan. Utama ngiringan. Ngiringan, utama ngiringan, piala Bupati. Sabara rombongan di Malang Bom Garut, Kang. Sekedik, enak ya, di lu rombongan. Di lu rombongan. Pesan-pesan untuk kanggo panitia, Kang. Kursi 10, Cici, Yayang GLF, Pabregas. Bagaimana siapa kursi 10? Lalu barling sama utama. Barling sama utama. Apakah ini akan hobi, Kang? Gimana? Hobi. Hobi, hobi. Berapa rombongan dari majalaya, Kang? Ada 100 orang lah. 20 orang lah. 20 orang lah. Yakin piala Bupati milik majalaya? Pesan untuk rekan-rekan di panitia Nagrek, Kang? Apa ya? Kondusif. Sukses lah. Sukses selalu. Ini sarang jia ul-hak. Ini kembangan. Ngiring kelas naun, Kang? Untuk perlombaan hari Jumat sekarang, karena diadakan rombaring, saya ikut rombaring. Nah, rombaring. Yakin rombangan bakal memperoleh piala Bupati Bandung? Insya Allah. Ada rezeki dari Allah, insya Allah. Bawa rombangan. Pesan untuk panitia sendiri? Pesan untuk panitia Lapak Nagrek Bersatu, yang utama, semoga tidak ada hal yang tidak diinginkan, maupun negatif, maupun positif. Sukses untuk lapak Nagrek Bersatu. Sedaran itu lombaring. Lombaring, ya. Untuk besok, utama itu juga. Kita lombaring masuk 3 burung, untuk utama masuk 7. Untuk panitia Nagrek, semoga sukses, mati terus. Lombarnya jangan... Bias terus pokoknya, Wak. Rara Putri dan Wadiyah Balat Infoburinya, acara ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga sebagai kesempatan untuk mempererat tali silaturahmi antar pecinta merpati dari berbagai daerah. Dengan semangat sportifitas dan kebersamaan, Lomba Merpati Tinggi Bupati Kap 2024 diharapkan dapat terus menjadi salah satu kegiatan unggulan di Kabupaten Bandung. Demikian Rara Putri, dari kawasan langit Lapang Nagrek Bersatu Desa Citaman, Kecamatan Nagrek, Kabupaten Bandung, saya Den Jaya, melaporkan untuk dunia. Baik, terima kasih Den Jaya atas laporannya. Wadiyah Balat, itulah laporan dari Lapang Nagrek Bersatu mengenai Lomba Merpati Tinggi Bupati Kap 2024. Dan tetaplah bersama Infoburinya untuk mendapatkan info-info terbaru, terpercaya, dan mendunia lainnya. Saya Rara Putri, mohon diri, dan sampai jumpa.